Jangan, see ya, 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 see ya Egy Moulana Fikri dan Witan Sulaiman berkontribusi dan merayakan kemenangan saat FK Senika, kalahkan MFK Zampin Mikalovce Saat awalaga menghadapi MFK Zampin Mikalovce, Egy Moulana Fikri serta Witan Sulaiman harus duduk di bangku cadangan FK Senika Belum memainkan Egi Molena Fikri dan Witan Sulaiman, FK Seneca mampu tampil api FK Seneca mampu unggul 1 gol terlebih dahulu atas MFK Zemplin Nikolovce Setelah Egi Tenwitan Sulaiman dimainkan pun, kedua pemain asal Indonesia itu pun mampu berkontribusi untuk mempertahankan kemenangan FK Seneca Kemenangan itu pun sangat berharga bagi FK Seneca untuk lolos dari degradasi Egi Molena dan Witan Sulaiman pun merayakan kemenangan bersama rekan-rekannya di FK Seneca Seusai pertandingan berakhir, terlihat dalam satu momen di ruang ganti bagaimana para pemain FK Seneca Dengan riang gembira bernyanyi dan merayakan kemenangan Juru taktik FK Seneca Pavel Saster menarik luar pemainnya bernama Jakob Bucel dan memasukkan Egi Molena Fikri Kemudian FK Seneca memasukkan Daniel Filip Masulavik dan Witan Sulaiman dengan menggantikan Gabriel Halabrin serta Filip Orsula Sampai wasit meniup peluit panjang tanda berakhir pertandingan, tidak ada gol lagi tercipta Egi Seneca mampu menang 2-1 atas MFK Zemlin Mikhailovce Sama-sama masuk sebagai pemain mengganti saat melawan MFK Zemlin Mikhailovce Tetapi Egi lebih banyak mendapatkan menit bermain ketimbang Witan Meskipun begitu, Egi dan Witan tetap perlu diberikan apresiasi tinggi karena mendapatkan jam terbang di luar negeri Hasil positif atas MFK Zemlin Mikhailovce Dapat membantu FK Seneca telah perjuangannya pada Bapak Regulation Romiga Slovakia 2021-2022 Cantik rasa, sudah saatnya kita berpisah Khusus buat kamu, gak perlu khawatir Kita akan berjumpa lagi dengan video berikutnya Timnas Magazine Nah, biar kamu terus update seputar Timnas Indonesia Jangan lupa subscribe Timnas Magazine